Kita kembali lagi bersama Nata dan Warda ini yang baru mendapatkan kabar bahagia Sama dua dokternya ya, dokter Sintia dan dokter Tiara Yang satu ginekolog, yang satu adalah androlog Kalau ginekolog orang sering dengar, tapi androlog itu apa sih? Kalau androlog ini adalah dokter buat cowok lah ya Untuk reproduksi laki-laki Jadi kalau mau program hamil, suami istri yang memang harus sama-sama diperiksakan gitu ya Tadi kan dokter Sintia kalau secara ginekolog cerita Kalau contoh kasusnya Warda adalah ada polipsing itu harus dibersihkan Karena itu memegang 30% keberhasilan Apalagi ini juga programnya kan program IVF namanya Nah kalau lakinya ini yang diperiksa apanya yang harus Kalau mau hamil nih harus diperiksa apalagi Diceritakan? Silahkan boleh, boleh Jadi kalau misalnya basicnya kita cerita Yang biasa diketahui masyarakat itu adalah hanya analisa sperma dulu Hanya analisa sperma atau analisa semen sebenarnya Nah kemudian setelah analisa semen sebenarnya kita harus memastikan Dari pemeriksaan fisik, ultrasound dan lain-lain Jadi ada USG juga USG juga cowok? Yang dilihat apa? Jadi buat zakarnya, untuk pemeriksaan buat zakarnya Kesehatannya Jadi pemeriksaan fisik juga penting Terus kemudian pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah juga lengkap Jadi semata-mata hanya analisa sperma Jadi harus pemeriksaan lengkap juga Pentingnya buat apa itu? Karena kalau misalnya ternyata spermanya bermasalah Dengan pemeriksaan yang lain-lain itu kita bisa memastikan Apakah sebenarnya bisa diperbaiki lebih baik lagi? Jadi sehingga meningkatkan angka keberhasilan Baik untuk hasil hamil alami, inseminasi maupun bayi tabu Jadi selain kualitas spermanya juga Ini dilihat nanti masalahnya dari mana? Sehingga kamu yang diobatin seperti apa? Ini contoh-contoh aku ingin tanya ya Yang mempengaruhi kualitas-kualitas sperma Apakah bersepeda itu berpengaruh dong? Ada penelitiannya Jadi ada penelitiannya Kalau misalnya bersepeda terlalu sering Misalnya lebih dari 1 jam tiap hari Seperti itu Itu dapat mempengaruhi kesuburan sperma Meskipun temporary ya Cuma sementara aja Betul Tapi kalau misalnya lagi program hamil Biasanya spermanya bermasalah Saya akan minta tunda dulu deh Terus kalau misalnya apalagi? Gaya hidup ya? Merokok apa itu juga mempengaruhi kualitas? Merokok jelas Merokok jelas Jelas gitu kan ya Permasalahan agar penting Obesitas Jadi jangan dikira obesitas hanya bermasalah Untuk wanitanya Tapi untuk prianya juga Terus kemudian juga Celana-celana ketat lah ya Celana ketat Panas soalnya Ya 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 Yang paling penting itu adalah Bozakar itu tidak boleh panas Kayak gitu Alkohol juga jangan lupa Apa? Alkohol Alkohol Merokok? Enggak loh Oh enggak Bagus Itu enggak sehat Enggak di sini maksudnya Kak Jadi karena memang Itu nah Ini ada katanya Aku baca sempat Ada masalah juga Banyak perempuan juga mengalami Pengentalan darah Dan itu berpengaruh terhadap Proses keambilan Itu gimana dok? Iya Biasanya kalau saatnya terjadi Kekentalan darah Itu kita bisa merilai Ke antifosfolipid sindrom Jadi ada sekian persen Kalau terjadi keguguran berulang Biasanya kita mengarah Kita mencari tahu Apakah dia ada kekenalan darah Atau tidak Terus dia apa yang kasih ada obat? Ada obatnya Dan itu selama kehamilan Juga minum obat itu? Ada yang harus Sampai kehamilan Ada yang harus Jadi tergantung kondisinya Jadi banyak peperiksaannya Menyeluruh Baik ibu Calon ibu Maupun juga calon bapaknya Terima kasih telah menonton!